Sebelumnya mohon maaf kepada masyarakat Jawa Timur, karena menurut saya secara pribadi Pak Nyarlah itu sangat bagus. Maksud diantaranya prinsipnya sangat merakyat dan sangat menghargai, baik di kalangan atas, menengah, lebih-lebih ke masyarakat bawah, dan lebih-lebih juga ke lembaga bawah. Nah, lembaga-lembaga kecilan itu sangat menghargai, itu sangat unik sekali, tidak ada diantaranya orang-orang yang biasa bersikap seperti itu, apalagi itu orang sukses. Dan lagi sekarang mau calon gubernur Jawa Timur, jadi insya Allah tidak asing lagi, dan insya Allah itu satu-satunya calon yang sukses nantinya. Alhamdulillah, amin, ya rabbal, alhamdulillah, mudah-mudahan. Terima kasih. Saya berharap Pak Lanyalah, karena sudah tahu saya latar belakangnya, background-nya, dan saya berharap Pak Lanyalah itu nanti benar-benar bisa memimpin Jawa Timur. Saya berharap khususnya Madura. Saya punya konsep, Pak. Saya ingin benar-benar memperdayakan masyarakat Madura. Tidak hanya bangkalan. Madura itu empat kabupaten, Pak. Berarti yang siap mendukung Pak Lanyalah? Siap, Pak. Saya sudah punya empat belas korcam, Pak. Dari Ormas. Belum lagi dari alumni, Pak. Lembaga ada kurang lebih dua belas, Pak. Saudara-saudara akan saya komunikasikan, Pak. Biar siap mendukung Pak Lanyalah. Ya? Oke, Pak. Siap.